Masmur Pasal 85, Ayat 1-14, Doa Mohon Israel Dipulihkan Untuk Pemimpin Biduan, Masmur Bani Korah Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yaakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka, Selah. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami, dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya, dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan dihadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Masmur Pasal 86 Ayat 1-17 Doa Minta Pertolongan Doa Daud Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab engkau ya Tuhan baik, dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Sebab engkau besar, dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, dan tidak memperdulikan engkau. Tetapi engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku, dan kasihanilah aku, berilah kekuatanmu kepada hambamu, dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu, bahwa engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya, Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion, daripada segala tempat kediaman Yaakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah, Selah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku, bahkan Filistea, Tirus, dan Etiopia. Ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan dia yang maha tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa, ini dilahirkan di sana, Selah. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai, segala mata airku ada di dalam. Masmur Pasal 88 Ayat 1-19 Doa pada waktu sakit payah Nyanyian Masmur Bani Korah untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mahalat Leonot. Nyanyian pengajaran Heman orang Esrahi. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap engkau. Biarlah doaku datang ke hadapanmu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasamu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murkamu, dan segala pecahan ombakmu kau tindihkan kepadaku. Selah, telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu. Ya Tuhan, sepanjang hari, telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Selah, dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur, dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan, dan keadilanmu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang kehadapanmu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajahmu daripadaku? Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murkamu menimpa aku, kedahsyatanmu membungkamkan aku, mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Terima kasih.